Intro Oke, Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman semuanya, kita kembali lagi di kelas terbuka Sekarang lagi belajar C++ Sekarang kita masuk di latihan yang keempat Jadi ini latihan keempat Dari semua C++ dari awal Atau latihan ketiga untuk yang looping Sekarang kita bikin segitiga sama kaki Oke, jadi kita bikin segitiga sama kaki Kita akan Gini, kita akan bikin segitiga Yang basicnya adalah dari pola tiga sama pola empat Jadi sekarang saya mau bikin pola yang kelima Dengan menggunakan pola keempat Oke, jadi yang ini saya copy dulu semua deh Copy, kita bikin di pattern yang ketiga gitu ya Jadi yang ini saya hapus dulu Kita pakai pola keempat ya Jadi ini adalah pola kelima Gini Kita compile Oke, sekarang saya pindah dulu Ini dari C disini ke 25 ya Eh bukan, 25 Oke, disitu Ini kita clear Coba kita lihat Kalau misalkan saya taruh pattern tiga Polanya lima Oke, dari sini ya Jadi sekarang saya mau bikin yang sebelah sininya Oke, sekarang kita Bikin dulu rumusnya Nah, jadi gini Teman-teman Kalau misalkan kita kan bikin tadi itu Bentuknya gini ya Satu Dua Tiga gitu ya Empat Ini lima Gitu kan Terus kita punya spasi kan ya disini ya Ini spasinya Ini spasinya Ini spasinya Ini spasinya Jadi ini adalah 4 3 2 1 0 Oke Yang ini 1 2 3 4 5 Nah Kita mau buat Dia jadi gini Jadi 1 2 Eh, sorry Jadi gini ya 1 2 3 4 5 Gitu Gini Gini Terus gitu Ini Ini jadi 5 gitu ya Set 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 Ini jadi gini Set 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 Oh banyak ya Oke Berarti kita punya spasi disini Sama dengan yang sebelumnya Jadi berarti spasinya kita gak akan rubah ya Karena udah bener spasinya Ini 4 3 2 1 0 Eh Ini kayaknya Ke Bener Ntar Ini ada yang salah Uh, gede banget Mengecil Ini gak usah Ini salah ya Bentar Ini harusnya gini Harusnya ini adalah 1 Oh, itunya kebanyakan Ini 3 Ini 2 Ini 1 Ini 0 Ini kebanyakan ya Get away Nah, jadi gini Oke Jadi gitu Terus ini kalau kita lihat Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 Nah, ini jadi 1 3 5 7 9 Oke Jadi sekarang kita harus menentukan Rumusnya nih gimana Ya Jadi kan kalau yang ini Tadi ingat Kalau misalkan Lihat ini Ini K-nya Kurang dari sama dengan I ya Ini jadi 1 Jadi kalau misalkan kita gambarin Itu kan K-nya selalu dari 1 ya Jadi dia akan 1 Terus ini ada I-nya gitu Ini I-nya ya Terus ini jadi 1 Terus ini I-nya jadi Oke ini dulu 1, 1, 1 Gitu ya Kan jadi gini Gini Ininya kan Jadi sampai ke 1 Jadi I sampai 1 Ini sampai 2 Sampai 3 Sampai 4 Sampai 5 Gitu kan ya loopingnya ya Jadi gitu tuh Nah gitu Makanya dia yang hitungnya jadi gini Nah sekarang Ini kan dari 1, 2, 3, 4, 5 Kan tinggal ngikutin I aja ya Jadi K Itu kan jadi apa dia Jadi kurang dari Sama dengan I gitu kan ya I-nya berubah dari 1 Sampai 5 Nah Sekarang kita punya I-nya juga 1 sampai 5 Cuman ini berubah jadi 1, 3, 5, 7, 9 Gimana caranya nih Ya Kita rubah dari yang I-nya 1, 2, 3, 4, 5 Berubah jadi 1, 3, 5, 7, 9 Oke Nah kita akan buat seperti ini Oke sekarang gini Kalau misalkan kita pakai deret Ingat ya deret ya Jadi kita punya deret nih Ini kan kita punya Ini kita sebut sebagai Bentar Kita sebut sebagai nanti Gimana caranya ini 1 jadi 1 jadi 1 2 jadi 3 3 jadi 5 Dan seterusnya Kita tunggu dulu bedanya Jadi kalau yang ini Lihat ya Ini bedanya berapa 1 kan Bedanya 1 ya Ini bedanya 1 Ini bedanya 1 Yang ini Deretnya adalah Rumus deret ya Ini rumus deretnya Adalah I Ya jadi kalau Misalkan Yang kedua ini Berarti I-nya 2 Jadi karena bedanya adalah 1 Jadi I dikalikan dengan Beda Bedanya adalah 1 Oke Sekarang kita punya yang ini Ini bedanya adalah berapa 2 kan Lihat 2 ya 2 2 Berarti ini adalah Bedanya 2 Bedanya 2 Berarti Saya bisa bikin rumus gini Berarti Rumus deretnya Adalah 2 Bedanya ya Dikalikan dengan I Lihat 2 dikalikan dengan I-nya yang mana I-nya adalah yang ini 1, 2, 3, 4, 5, sampai 5 ya Nah cuman dilihat Ternyata ini Ada bedanya nih Ini jadi 1 2 kali I Kan jadinya 2 kali 1 jadinya 2 ya Misalkan ini ya Ini Kita masukin sini Ini jadi 2 Ini jadi 4 Ini jadi 6 Ini jadi 8 Ini jadi 10 Kita lihat Ini konsisten Bedanya ini adalah 1 Ini bedanya 1 Ini bedanya 1 Ini bedanya 1 Ini bedanya 1 Berarti 2 kali beda Ya Dikurangin selisihnya Selisih antara nilai 2 kali beda sama si nilai I-nya Berarti berapa? Kurang Kurang 1 ya Lihat ini Bedanya adalah 2 Ini masuk sini Yang ini Masuk ke sini Oke Coba kita verifikasi Sebelum kita masukin ke program ya Kita pakai rumus ini Kita punya I-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5 Terus kita punya Ini deretnya Lihat 2 dikali 1 2 Kurangin 1 1 ya 2 kali 2 4 kurangin 1 3 3 kali 2 6 kurangin 1 5 4 kali 2 8 Kurangin 1 7 Ini 10 Kurangin 1 9 Benar ya Jadi benar Ini Berubah jadi ini Oke Berarti kita pakai rumus yang deret ini Nah Jadi dengan mudah Kita taruh di sini nih Yang ini Deretnya kita ubah jadi 2 dikali I Dikurangi 1 Gitu Oke Kita buktikan Oh bener Jadi coba kita lihat lagi Bener ya Jadi ini Segitiganya jadi segitiganya sama kaki Oke Mantap Mantap Pola kelima beres Sekarang kita masuk ke pola yang ke Selanjutnya Ini saya clear dulu Mana clear canvas Oke Kita ke pola selanjutnya Pola selanjutnya Kita akan pakai yang Pola ketiga ya Yang ini ya Oke Kita copy dulu Ini taruh sini Ini jadi pola ke 6 Saya compile Kita keluarin 5 Nah Ini Ini kita ubah ya Dengan mencari rumusnya dengan sama dengan yang tadi Oke Kita keluarin Nah Kita gambar lagi Jadi kan itu asalnya adalah gini ya Asalnya adalah gini Gitu Terus kita punya Ini kan Spasi ya Satu lagi Ini jadi dari 0 1 2 3 4 Terus kita punya Ini di reti dari 5 4 3 2 1 Gitu ya Kalau dilihat Dia tetap dari Sampai ke i ya Sampai ke i Nanti kita akan Gampang Kita akan tuliskan Nah Terus kita pengen bikin yang Gini kan Gini Gitu ya Ini gini Mana Itu lagi Oke Ini adalah sama Oke Ini adalah 0 1 2 3 4 Berarti spasi Nggak akan kita ubah Nah Cuman yang berubah adalah ini Ini dia jadi 9 7 5 3 1 Oke Jadi gini Ntar kita bikin dulu disini Dia mulai dari N Karena dari N Berarti dari 5 Kalau ini mulai dari 1 Ini dari 5 5 Sampai ke i-nya berubah terus Oke Kita gambar disini Berarti Kita mulai dari 5 ya Semuanya Oke Berarti kan ini jadi 1 1 3 4 5 Ini dikeremen ya Ini dikeremen Ini jadi ke 1 Gitu kan Terus ini jadi 2 Terus ini jadi 3 Ini jadi 4 Ini jadi 5 Jadi dikeremen nih Dikeremen Gitu ya Mana Kamu saya hapus Oke Nah jadi gini Jadi 5 ke 1 5 ke 2 5 ke 3 5 ke 4 Nah Ini kan i nih Ini i ya Nah kita mau geser Geser jadi kemana Jadi kesini Set 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 Nambahin 4 kan Nah Bentar biar Biar enak Ini saya lihat jadi biru Jadi biru Ini kan jadi 0 Lihat ya Minus 1 Lihat dari sini ya Ini i 0 Minus 1 Minus 2 Minus 3 Oke Kita bikin lagi disini Ini jadi 1 0 Minus 1 Oke Lagi Ini jadi 2 1 Ini jadi 3 Ini jadi 5 Jadi sekarang Direct nya berubah Jadi Minus 3 Ya Minus 1 Oke 1 3 5 Oke Lihat Kenapa saya bikin kayak gini Karena batas kita adalah I ya I asalnya Ini Igin rubah jadi Minus 3 Minus 1 2 1 3 5 Gimana caranya Kita rubah jadi kesana Ya Kita rubah jadi kesana Gimana caranya Sama kayak yang tadi Coba kita buat Yang asalnya 1 2 3 4 5 Itu berubah jadi Minus 3 Lalu kita Minus 1 1 3 Dan 5 Oke Kita tunggu bedanya Bedanya berapa 2 Ya Ini bedanya berapa 2 Ini bedanya berapa 2 Ini bedanya berapa 2 Berarti rumus direct kita Adalah 2 Dikalikan dengan I Ya Kita hitung dulu ya Kita hitung dulu ya 2 kali I nya Kita hitung di atas ini 2 kali I Ini adalah Harusnya 2 Ya Terus ini jadi 4 Ini jadi 6 8 10 Oke Kita lihat bedanya Dari sini ke sini Selisihnya berapa 2 ke minus 3 5 4 ke minus 1 Berapa 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 Ini 5 juga Ini 5 juga Yang ini 5 juga Yang ini 5 juga Oke Sip 5 juga Kalau dilihat Kalau dilihat 5 ini adalah Nilai dari N Ya Jadi sekarang kita bisa bikin gini Minus 5 Atau yang tidak lain adalah 5 ini adalah N Jadi kita punya rumus 2 dikali I Dikurangi N Oke Kita coba Kita coba Karena ini mulai dari N Berarti kita harus punya Si N nya Ditaruh sini Kita coba Kita 2 dikali dengan I Minus N Oke Oke Kita lihat Buka berhasil Saudara-saudara Kita lihat Oke Berhasil Jadi Intinya adalah Kita harus pakai Rumus Deret Oke Gampang-gampang Jadi kalau misalkan Nanti ada pertanyaan Silahkan tanya di bawah Kalau misalkan kalian Masih gak ngerti Dengan nilai ini Oke Nah Sekarang Kita akan buat Kita akan buat Si apa Si Pola ini nempel Jadi pola ketupat Pola yang ketujuh Kita bikin pola yang ketujuh Oke Kita bikin yang pola ketujuh Berarti kalau gitu Pola ketujuh Gimana caranya dong Yaudah kita tinggal Camburin aja Pola kelima Sama pola ketujuh Pola keenam Ini pola ketujuh ya Nah kita bikin di atasnya Disini Gitu Ini tapi nanti Nanti akan harus dihilangin Satu baris ya Coba kita Clear dulu ini Terus kita keluarin Kita kasih 5 Lihat Ya kita harus hapus Satu biji nih Kita harus satu biji Nah Cara menghapusnya Adalah Kita tinggal Memulai Semuanya itu Dari nilai yang Bukan nilai dari Si satu ya Yang ini ya Ini harusnya bukan dari satu nih Mulainya dari dua gitu Bentar ya Kita lihat dulu Oke Gitu Jadi ini kita mulai dari Dua ya Yang bawahnya Oke gitu teman-teman semua Jadi ini adalah Tutorial untuk latihannya Yang looping ya Nanti kalian kalau misalkan punya Rumus lain yang lebih Efektif dari ini Ini kan Lebih efisien Ini kan kepanjangan nih Gimana caranya bisa Lebih kompak gitu Jadi nanti Misalkan kalian bikin Loopingnya jadi Gimana gitu ya Di area-nya Karena ini kan jadi Berubah di tengah-tengah nih Di area-nya nih Gitu ya Teman-teman semua Jadi ini adalah Tutorialnya Gitu Untuk looping Jadi Abis ini kita akan Masuk ke fungsi Ya Kita akan bahas tentang Fungsi detail ya Nanti mungkin ada beberapa Kita akan masuk ke Beberapa multi file Gimana cara bikin fungsi Di luar File utama Gitu ya Oke teman-teman semua Sampai disini dulu Tutorial Sampai ketemu Di tutorial selanjutnya Jangan lupa subscribe Jangan lupa di like See you in the next video Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya